Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa yang kami hormati Sampai bertemu lagi dengan Bordi Tresianto Bersama Youtube kami Usaha dan Tawakat Semoga para pemirsa selalu dalam keadaan sehat walafiat Amin Ya Rabbal Alamin Pada kali ini insya Allah kami akan memberikan tips herbal Dahsyatnya tiga bahan ini dapat mengatasi pengapuran dan nyeri tulang Pengapuran tulang sering sekali terjadi pada orang tua Atau juga orang dewasa dengan usia rata-rata di atas 45 tahun Dan ciri-cirinya sering merasakan rasa nyeri atau cenut-cenut di bagian kaki, tangan, lutut, dan juga rasa nyeri di bagian tumit kaki Tentu saja rasa nyeri tulang sendi yang timbul akan membuat tidak nyaman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari Sangat penting untuk mengetahui penyebab pengapuran tulang Karena ini tidak bisa dianggap remeh dengan penyakit yang satu ini Ada pun penyebab pengapuran tulang Yang paling sering adalah karena pola makan yang tidak seimbang atau tidak menjaga pola makan dengan baik Sering mengonsumsi minuman bersoda dan kurangnya kalsium juga bisa menyebabkan penderita pengapuran tulang Kami akan memberikan solusi ramuan herbal antara lain dengan jeruk nipis, garam himalaya, dan madu Sebelum kami melanjutkan tips ini, ikuti terus video ini hingga selesai Dan jangan di skip ya, mohon like, share, komen, dan subscribe Jeruk nipis memiliki nama latin Citrus aurantifolia Ini ternyata banyak nama cantik di berbagai daerah di Indonesia Seperti kelangsa, jeruk pecel, atau jeruk alit Jeruk nipis mengandung berbagai jenis nutrisi, makronutrien, mineral, vitamin, dan antioksidan Kandungan yang ada dalam jeruk nipis ini sangat bermanfaat bagi tubuh manusia Garam himalaya merupakan salah satu garam paling murni yang ada di dunia Oleh karena itu, kandungan nutrisi klorida pada garam ini mencapai 98% Berapa mineral lain seperti besi, kalium, magnesium, kalsium, dan sulfur juga melengkapi kandungan nutrisi Sehingga garam himalaya sangat bermanfaat bagi tubuh dan untuk penyembuhan berbagai penyakit Demikian juga madu sangat bermanfaat bagi kesehatan Allah SWT menciptakan lebah menghasilkan madu sebagai obat yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit Mari kita ikuti bagaimana cara membuat ramuan ini Yang pertama, ambil dua buah jeruk nipis, dicuci bersih, dibelah menjadi tiga bagian Lalu diperas, diambil airnya, dimasukkan ke dalam gelas Yang kedua, ambil garam himalaya, setengah sendok teh, lalu dimasukkan dalam gelas yang ada perasan jeruk nipis tadi Yang ketiga, ambil madu, tiga sendok makan, masukkan ke dalam gelas yang ada perasan jeruk nipis dan garam himalaya Yang keempat, ramuan yang ada pada gelas diberi air hangat hingga hampir penuh Lalu diaduk-aduk agar ramuan dapat bercampur Yang kelima, ramuan dapat langsung diminum sebaiknya ketika masih hangat Minum satu hari cukup satu kali minum sebelum tidur Insya Allah setelah minum secara rutin, para pemirsa dapat merasakan hasilnya Demikian para pemirsa tips yang dapat kami sampaikan Semoga bermanfaat Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian para pemirsa Mohon maaf atas kekurangan Semoga kami dapat membuat tips-tips yang lebih bermanfaat lagi Mohon like, share, komen, dan subscribe Sampai jumpa Bilai Taufik Walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!